Intro Mensolati jenazah Syarat-syarat solat jenazah adalah orang yang mensolati harus memenuhi syarat sahnya solat yaitu suci dari hadas, suci dari najis menghadap qiblat dan menutup aurat Jenazah telah dimendikan dan suci dari najis baik di tubuh, kain kafan atau tempat Apabila jenazah berada di tempat solat maka jenazah harus berada di depan orang yang mensolati tidak ada penghalang antara jenazah dan orang yang mensolati namun kalau berupa peti atau keranda maka tidak apa-apa jika dilaksanakan di luar masjid dan jenazahnya hadir maka jarak antara jenazah dan orang yang mensolati tidak boleh lebih dari 300 dirok atau kurang lebih 140 meter Posisi jenazah Apabila jenazah laki-laki maka sunnah membujurkan ke arah selatan yakni posisi kepala berada di sebelah kiri orang yang mensolati Apabila jenazah perempuan maka sunnah membujurkan jenazah ke arah utara yakni posisi kepala berada di sebelah kanan orang yang mensolati Namun menurut Syekh Ismail posisi kepala jenazah disunnahkan berada di sebelah kanan orang yang mensolati baik jenazah laki-laki atau perempuan Posisi orang yang mensolati Apabila jenazah laki-laki maka bagi imam atau orang yang sholat sendirian disunnahkan sejajar dengan bahu atau pundak jenazah Dan apabila jenazah perempuan maka imam atau mumfarid sejajar dengan pinggul jenazah Tentoh niyad denazah laki-laki Sedangkan contoh niyad jenazah perempuan Membaca surat al-fatihah setelah takbir pertama Membaca solawat setelah takbir kedua Paling sedikitnya solawat adalah Allahumma salli ala sayyidina muhammad Ada pun paling sempurnanya adalah Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammad Wa ala al sayyidina muhammad Kama salli'ta ala sayyidina ibrahim Wa ala al sayyidina ibrahim Wa barik ala sayyidina muhammad Wa ala al sayyidina muhammad Mendoakan jenazah setelah takbir ketiga Untuk jenazah laki-laki Allahumma gfirlahu warhamhu wa afihi wa afu anhu Sedangkan untuk jenazah perempuan Allahumma gfirlaha warhamha wa afiha wa afu anha Salam setelah takbir keempat Dengan membaca Assalamualaikum warahmatullahi Atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagi makmum masbuk Yaitu orang yang menemukan imam Di pertengahan solat janazah Harus mengikuti urutan solatnya sendiri Bukan urutan solat imam Dan menyempurnakan setelah imam salam Terima kasih telah menonton! Catatan Kewajiban solat janazah Sudah gugur apabila dilakukan oleh orang laki-laki Dan tidak gugur apabila dilakukan oleh orang perempuan Selama masih ada orang laki-laki Disunnahkan membentuk tiga sof atau tiga barisan Sebagaimana sabda Nabi SAW Barang siapa yang disolati dengan tiga sof Maka dia akan dapat ampunan Allah Terima kasih telah menonton!